Selamat bergabung kembali di Subaton, Play with Kindow yang ke episode ke-26 ya Di sesi pagi, kita ngobrol-ngobrol aja kali di pagi kali ini Nanti kalau main game ya mungkin gak tau main game apa ya guys ya Atau kita install Battlefield dulu kali bang Bang, 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 bangor, bangor, bangor Wiss, gila ini botak, ca, moharam, moharam jadnika, willy, gercep, pisan, edan, oi Kaum-kaum gercep, Battlefield 2042 ah install Waduh, 86 GB bang Aduh, mama cantiknya Yuh, hapus apa ini DC ya, gile Oke, coba gue, gue kayaknya harus install folder 3 dulu ya Folder 3 Nah, gak ada ya Subuh ini mau main apa mas? Kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya Di subuh hari ini, gak tau nih mau main apa, belum tau Kata-kata hari ini I'll give a shit bro Nah, itu ya Finally bisa komen Lah, emang kemana Najib Jimer kemarin gak bisa Jelas abis sholat ngaji dan menunggu abang streamer satu ini Mantap Udah pada Udah pada apa namanya Ngaji Sampai surat mana guys, sekarang guys Folder 3 Oh, 3 size Selamat pagi jarak si jarak pasti belum tidur Etama aing yakin SOP-nya jangan lupa guys Nah, apa coba kasih tau langsung ca Aduh, kamu SOP-nya aja belum dilakuin nih membership Itu Ya, apa maksudnya sholat ya Gue kira SOP di live ini Tiada hari hitam berputar Aku gak ngaji, gak sholat, gak puasa soalnya nanti dosa Oh, iya Kamu lagi get ya Tilo, lagi get Baru sampai Ali Imran 75 Wah, langsung gak spolker atau EFJ Gak apa-apa, yang penting rutin EFJ Santai ya Yang penting mah rutin Coba usahakan rutin Mau sedikit, mau banyak Gak tau kan orang sehabis komen Tiba-tiba gak bisa komen pas kapan anjir Masya Allah mas Agan udah tahajud ya Masya Allah, Alhamdulillah udah Gue juga Alhamdulillahnya di bulan puasa ini Pas setiap sebelum sahur Pasti tahajud ya gitu Jadi Masya Allah sih Apa ya Mencoba membiasakan diri juga untuk tahajud Semoga juga bisa Oh ya timer Semoga bisa apa namanya Semoga bisa terbiasa gitu loh Setelah bulan puasa Harus tetap bisa kayak gitu Pagi Panyu dan Palka Likesnya mas Nah itu loh Ya Caca, Eca Membershipnya kamu Mana, hey Halo mas Agan, pagi Selamat pagi juga Tigar, Jin Sabar ya mas Nanti aku membership Sok Ditunggu Kok kamu tau sih Aku belum Bobo Agani Seperti biasa lah Kamu setiap aku tanya Udah tidur tuh belum Belum Di Bennett juga nama Gara-gara dikira spoiler Kemarin Oh Anjing bilang gue di Bennett loh Planet juga sih Alamak Ayamor Ini gue mau install Battlefield 2 bro Bentar Gue mau Mau ngahapus Apa namanya Hardisk gue Penuh banget bre Hardisknya Ini hardisknya Lokal Oh anjrit Capcut Gila gede banget bro 31 GB 5M 24 GB Anjir Hapus lah 5M Tiada hati yang berputar Tiada cinta yang berbinar Ini mana sih opennya Opennya Nah ini 5M Hapus Membuatku bersamanya Live chat mas Ilang error itu Tadi udah gue ganti Selamat pagi Henny Waalaikumsalam Ita Waalaikumsalam Warahmatullah Pasti jirap aku lagi sekarat ya Nggak dong Nggak salah lagi Rockstar ini apa lagi penuh Rockstar GTA 5 Creative Cloud Kayak komputer user Nah ini program fans apa nih Call of Duty anjir gila ya Steam Ini Call of Duty apa nih Kok beda sendiri dah Kok beda sendiri Call of Duty Coba 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 ini apa Oh battle net Ya ampun Call of Duty gue tuh double bro Call of Duty Ya di Steam juga ada Yaudah gue hapus aja ini mah Agenda hari ini apa Agenda hari ini kita Ngobrol-ngobrol pagi Nanti pagi kita nge vlog Buat ke bengkel juga Buat ke bengkel Kita service Gray Sun Nanti siang Mungkin jemput istri Abis dari bengkel Abis jemput istri Langsung kita Cus ke rumah Ngabuburit Kita ngabuburit Main Antara main follow Atau PUBG ya Sama di kantal Sama nanti Kalau misalkan ada si Iki Main follow Kalau gak ada si Iki Sama di kantal doang Main PUBG Kalau gak ada di kantal Kita main game Sesi-sesi sendiri aja lah Main game solo ya Nanti malam kita Sesi horror ya Karena tadi malam Harusnya kita sesi horror Tapi karena ada timnas Digeser ke hari ini Jadi nanti malam Kita bakal mainin game Super normal Game horror Super normal Dan setelah itu Kita bakal keramat Wah Masya Allah Seru banget nih Semoga hari ini Nitif file di hadis Kamu boleh gak Nitif file Jangan Ya udah tau penuh Mas Kalanjutan super normal Kapan mas Udah gak sabar Pengen bantuin Kamu menyelesaikan Misinya Wah Gila nih Ca nih Ngeri-ngeri loh Boleh lah Bantuin nanti malam Super normal sih Udah jelas Nanti malam bro Puntan agen Manggalnya nih Hari ini bakal ada apa aja nih Jadolnya Nah itu tadi udah dijelasin ya Halo Yowyan Planet Zoo kapan Boleh nanti Planet Zoo belum lanjut lagi ya Kita ya Seru itu planet Zoo itu Kawan keramat Yap Nanti malam Cakep nih agenda akhirnya nih Oh udah hapus deh Ini makna apa Baru mau dibaca Wah gila COD 169GB bro Edan sugan Anjrot Bet Gila lu Eh lu gila ya Lu degila lu The finals gue hapus Gila gak pernah dimainin Semoga sesuai dengan agenda ya Insyaallah Itu jirat benjol kenapa Jerawat Jarawat ku hadir Disertai panas dingin Tubuh ku gemetar Bulu kudu ku merinding Kau diam panas-panas Yuk kita install Battlefield Nice Waalaikumsalam Radhi Selamat pagi Aduh gak sabar Lihat geresan dibengkelin Eh orang lihat mana Punya mobil otak Excited sendiri Anjrit Mantap Radhi Gokil Radhi Suka nih Suka excited Excited gini Nah cakep nih agen hari ini Aku sangat butuh hiburan Aduh Henny Kenapa kamu lagi galau Henny Aku juga benjol Jerawat nih DPP menisakit Ah jerawat rindu Mernya Aui Aui Ini nama siapa tuh Tututututu day Agan ngevlog Pergi ke bengkel Buat belerin geresan Dan abis itu bakal ngeberut Palok Kalo ada iki PUBG Atau PUBG Dan malem main Super normal Dan sesi keramat Itulah botak Nice banget Langsung gua pin Apa Oh iya isi kuota Sayang atau isiin sayang Si ini mah aku juga gak ada Allah Ya Rabbi Sayang isiin Jangan lupa Aku juga Gak ada Guys gak ada kuota guys Gak bisa ngevlog ini emang Ah Duit gua abis anjrit Gara-gara beli Ini kemarin beli game diskon Senang sahabat aku geresan Mau dibenerin Anjay Haturnuhun Notenya abang dah Hadis botak Ah rebutan gitu Ngisi kuota sini Aku yang ngisiin Tapi upit Untung aja gua hampir Mau bilang bagong Tapi untung puasa ya Oke Kita tunggu nih Kita install Battlefield 2042 ya Kita nanti cobain Review gamenya Seperti apa sih Sebentar aja mungkin Isi atu Sumpah guys Gua abis dari kening gua Abis Proses kehidupan yang cukup berat Enjoy aja lah Ini ada kita-kita disini ya Ada teman-teman kamu dan tentunya keluarga kamu yang menyaing kamu lebih dari pacar kamu yang dulu itu yang bangsa itu Isi hei Kalo enggak saya hotspot nih Hei Aku mau ada uang ya Aduh kayak ini gak usah galau Mending belanja sok Nah itu Kalo banyak uang sih ya Belanja Kalo gua sih Ternyata kalo gua Oh udah gak diskon Guys Ini ya guys Si steam coba ya di epic Di epic games Masih pada diskon gak Eh gua tuh punya stok Punya stok Game juga di epic games Belum gua main-mainin tau Bentar gua liat ya Sini aku transfer Nah Valka langsung lah 100 ribu Isi buruk kalo enggak Mobil kamu buat aku ya Ya lo atau eh kamu Tenang ya ini ada agan-agan sok langsung di servis Maksudnya Sabar belum setengah jam basah lagi Gak berkenan sembari cerita gak Gimana Maneh dan Te Ajeng manage uang rumah tangga Maneh Orang penasaran Orang ngelola uang rumah tangga Teh Bokap orang strik pisan soalnya kasihan ibu orang Kalo gua sih lebih ke istri gua yang ngemanage sih Bukan gua Karena kan gua tipikal orang yang Beli ini itu ya Gitu Dari dulu lah Gua tuh orang bukan Bukan orang yang kayak pintar Memanage uang sebenernya gua Makanya gua serahkan ke istri gua yang ngurus Nah kalo istri gua Misalnya gua gajian nih Gua gajian ke istri-istri gua Nanti sama istri gua tuh dibagi-bagi Untuk kebutuhan tuh Kita udah tau berapa nih Nah kita kisisiin kebutuhan Misalnya untuk ditabung gitu Jadi Yang gua tuh kan Apa ya Pendapatan gua tuh Kayak berubah-ubah ya Kadang segini Kadang tinggi banget Kadang segitu Kadang segitu gitu Beda-beda lah Nah semakin tinggi pendapatan gua juga Jadi kalo misalkan nih Misalnya misalnya 10 juta deh Misalnya 10 juta Nah kebutuhan tuh berapa nih Misalnya kebutuhan 9 juta misalkan Nah ada sisa 1 juta nih Tabungan misalkan Nah gua tabung 1 juta tuh Berarti 1 juta gua tabung Kebutuhannya 9 juta Nah ketika gua dapet Misalnya penghasilannya 25 juta Misalkan Nah tetep kebutuhan yang gua pake Itu 9 juta Sisanya jadi tabung gitu Kalo gua paling sesimple itu aja Kayak gitu aja sih sebenernya Terus kayak nanti tuh Dari kebutuhan itu tuh ya Dialokasiin untuk ini Untuk ini Untuk ini Jadi kayak udah ada Udah ada budgetnya masing-masing Untuk misalkan Beli bensin dalam 1 bulan ini Berapa Itu udah dialokasiin Segini Terus beli ini Beli apa ya Biasanya yang berkali-kali tuh Kayak beli buat galon Terus sesimple buat beli galon aja tuh Kayak dialokasiin Ini berapa sebulan Kayak gitu Jadi udah ada map-map Udah mapnya Kayak udah ada Dompetnya masing-masing gitu Kayak gitu doang sih gua mah Terus jangan lupa juga penghasilan kita Di 2,5 persennya Disedekahin Atau dizakatkan Kalo gua mah kayak gitu sih Ya ya Uang Uang-urang di dompet Numpang lewat doang Aduh aku gak ada yang manage Tolong manage aku dong Ahuy Ahuy Nih guys Kita di Epic tuh ada Stock Game Deus Ex Mankind Divided Ada Blair Witch Film Eh game horror nih Ada Trine 5 Trine 5 Rencana waktu itu Mau main sama si Japrut Sama anak-anak dekantal juga Tapi belum main sama sekarang Ada Outlast 2 Ada Assassin's Creed Mirage Kita belum lanjut Tapi udah kita mainin Ada Far Cry 6 Juga belum main Guardians of the Galaxy Juga gua belum main lagi Terakhir waktu itu Kita pernah waktu dulu live Tapi gua belum main lagi Payday 2 Death Stranding nih Gua belum mainin juga Stock-stock game gua tuh Dulu Eh sekarang nih Dollar of the Rings Return to Moria Juga belum main Mas gue ada cerita kocak Soks-soks Awas aja kalo gue gak ketawa ya Awas nih Aduh Avatar masih diskon Ya Allah Di Epicmo masih diskon bro Aduh Avatar masih diskon GTA lagi diskon tuh guys GTA 5 150 ribu Siapa tau kalian mau beli GTA 5 The Witcher The Last of Us Aduh Eh Battlefield berapa disini 980 Sama Lebih lama ya diskon ya Beli tahun pocong Juga dimanage juga Ajik Tahu pocong Berarti mana ya Kalo gajian Full ke istri kan Terus setau orang kan Teajeng kerja ya Nah itu apakah Udah buat Teajeng aja Full apa gimana Kadang suka bingung Sistem duit-duitan Kalo udah nikahnya Ya iyalah Jadi gue Kalo gue udah gajian nih Udah cair Ya gue full ke istriin Gitu Kalo istri gue kan kerja juga Nah dia Kalo dia gajian ya Duit dia gajian ya Punya dia aja full Gue gak kayak gimana-gimana Soalnya itu Itu hak dia juga kan Sebenernya sih tanggung jawab Ya suami kan ya Untuk bisa ngasih Semua fasilitas ke istri ya Kita tuh sebagai suami tuh Harus memberikan Lima kewajiban Buat istri tuh kan Makan, minum Pakaian Kendaraan Sama tempat tinggal Nah itu yang kita harus kasih Ke istri tuh Fasilitas itu tuh Semuanya wajib kita Memberikan itu ke istri Jadi ya kita Ngasih itu aja Kalo istri punya Punya gaji sendiri Yaudah itu buat dia aja gitu Terserah dia mau dipake apa Sebenernya lebih Lebih kayak gitu sih Bisa-biasa aja nadanya Emang kadang Emang kadang Maco kadang buat Aduh Ini game-game Aduh Asahoyong avatar Yang ma'e Tapi terhadap Muuu Agar nih Kalo mantan aku Udah punya pacar Tapi masih sayang ke aku Mending bilangin ke pacar Anjrit lah Istri ya Zara Bilangin aja Biar seru Atau biar hidupnya Seru Uang istri Uang istri Uang suami Uang istri ya kan Ya Maksudnya bukan Bukan uang suami Uang istri juga sih Maksudnya Istri yang nge-manage Yang nge-manage Untuk pengeluaran Ini itunya Dia yang nge-manage Nah Kalo gue nih Kan gue udah Ada beberapa Pendapatan Post pendapatan lah Dari sini Dari sini Misalkan Nah Kalo gue Pokoknya yang Ini tuh Yang pendapatan Dari Plewit Kindow Ya Buat gue Kayak gitu Jadi memang udah Dibagi-bagi Wih Black Meat Wukong Udah ada kah? Oh Belum keluar Agustus Masih lama Wukong rame bro Kayaknya black meat Wukong nih Asli pisan Padahal bucin banget Diat ya Sama pacarnya Tapi kalo nelfon Aku masih suka kayak Zer lo percaya kan Kalo gue bakal sayang sama lo Ih Bullshit Bullshit Pisan Terima kasih agen Orang mendapatkan pelajaran baru Soalnya Orang urusin duitnya Kalo orang Liat di dalam rumah tangga Sangat krusial Ya Intinya gini sih Radi Apapun itu ya Gue selama ini gak pernah Apa namanya Pokoknya intinya Jangan ada yang Ditutup-tutupin lah Lo mau dapet pendapatan dari mana Ya komunikasikan sama istri gitu Intinya kita saling komunikasi aja Istri gue juga kalo dapet pendapatan dari dia Ya dia komunikasikan sama suami gitu Jadi Penting lah komunikasi gitu ya Apapun itu istri Misalnya Istri gue Kalo misalnya dia dapet apa Terus misalnya dia mau Walaupun itu duit dia ya Tapi dia tuh kayak Istri gue tuh kayak bilang dulu ke gue Sayang aku gaji aku Ini buat ini ini ya Jadi kayak kita saling Bisa saling menghormati lah Maksudnya Istri ke suami harus bisa Menghormati Suami ke istri juga harus bisa saling menghormati Jadi bisa saling Misalkan istri gue Sayang aku uangnya Belennya yang Aku mau dipakai ini ya Ya sok gitu Jadi kayak dia tetep izin Tetep bilang Walaupun itu uang dia gitu Gue juga gak pernah ngelarang juga Tapi tetep bilang Nah gue pun sama Ketika gue dapet ini Ketika gue Apa namanya Punya penghasilan tambahan ini Misalkan ya gue bilang aja gitu Itu gak goyang Gue gak bilang gitu Terus gue pake sendiri Enggak Nah itu tuh Salah sesuatu Bibit 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 Perpecahan Itu sih bahaya Jadi biar enak aja lah Biar paling enak mah Rumah tangan mah Komunikasi segala sesuatu Tuh gak ada yang disemunyikan aja Udah paling bener Tapi managenya Flownya agak kurang gak sih kan Baju mana yang stream aja Ke compang-camping Ya memang Kalau gue sih Jarang beli baju Memang Bajunya itu Terus ini Gue juga baju lama banget Eh enggak Ini mah baju Di endorse malah Gufi kan Alah besar Padahal abis ngepost Pacarnya goblok Yang ditajung Mereka Jadi gue ada adik kelas Mau cabut sekolah Pas mau manjat dinding Belakang sekolah Tiba-tiba Guru liat dia Lagi manjat Kamu mau cabut ya Terus adik kelas gue jawab Enggak pak Saya lagi pull up Waduh Lagi pull up Lumayan sih ya Lumayan lah Gila gue tunggu dari tadi loh Tapi oke lah Terus itu Cerita akhirnya gimana Akhirnya ditangkap Terus jangan bilang Gurunya percaya gitu Oh iya Lanjutin lanjutin Sehat terus Aduh Hawak ya cowoknya jarak Tolong bilangin Atubang Botak Teriakin ke kupingnya Coba botak Langsung lah Ih Sumpah di Epic Banyak yang bagus loh Corona Odissey Apa nih Coba kita lihat Kan izit pamit dulu Mau gawe Makasih loh Siraman kolbunya Siap Kiandra Thank you so much Semangat gawe nya Wah anjir Ini seru juga nih Corona Odissey Gelo Anjos Seru sih ini Masuk ruang BK mas Anjir masuk ruang BK Ijin pamit dulu ya Agan Siap Ita Thank you so much Gelo durin Asukin kabo Ih naun anjir Bukan urusan saya Saya emang sebagai Saya emang bagian Masukin durin ke bool dia Agak mengantuk ya Sama bro Gue juga mengantuk ini Walaupun tadi Gue udah minum kopi dan Aduh Untuk Viva kali Skrumpet puncak pel Aduh Boleh lah Nanti lah Nanti Viva Guys ini gue tuh Masih bingung ya Mau ke Andri Atau mau ke bengkel resmi Kayaknya tuh sebenernya Lebih ideal ke Andri ya Gue lebih percaya Ke papanya Andri tuh Buat ke bengkel Cuma gue tuh pengen Ke bengkel resmi Kenapa coba Supaya bisa tidur Supaya bisa tidur Enak tuh Kan ada sofa Terus Enak lah Tempatnya Tidur gitu Wah enak tuh Kalau di Andri kan Gak enak Masa tidur Gak ada yang kita terus Juga lagian Apa ya Bingung sih Bingung Menurut kalian Ke Andri Atau ke Beres guys Tapi kan ada tabungan Buat kebutuhan hidup gak Kayak ada ATM Atau tabungan Buat bareng-bareng gitu Misalnya dari ATM Sama Ate Ajeng Ada tuh Gue tuh Rekening banyak banget Rekening kita tuh Ada banyak gitu loh Jadi memang beda-beda Ada yang buat ini Ada yang buat itu Ada yang buat itu Tabungan juga ada Cihui 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 baru saja Mengirimkan dukungan 10 ribu Pagi mas Kasih wejangan Buat aku yang baru Masuk kepala dua Ini dong mas Agan Anjay Baru masuk kepala dua Mantap Cihui Anjir Jangan berat banget Kayak Karena kan gue tuh Kayak jadi Bapak-bapak Orang tua gitu Untuk menasehati Anak muda Anjrit Jangan Ya udah Hidupnya seperti Biasa Jangan apa Anjir Jangan Ya gitulah Intinya Tetap Berpegang teguh Kepada Pedoman Dan Junjungan Hidup kita Sunnah Rasul Dan Al-Quran Apalagi masih muda Banyak kudaannya Itulah Jangan sampai kalian Menyesal guys Di masa muda Di saat anda tidur Itulah kan Servis mobil Mananya membelodak Segala diganti Ke Honda Gak ngaruh Anjir Orang Di cekmat Di sebelah sana Gue mau Nunggu di tempat Ruang tunggu Gak ngaruh Mau gue tidur Mau gue bangun Juga ya Tetap aja Kecuali kalo gue aja Ngeliatin Si mekaniknya Lagi ngecek Nah itu beda cerita tuh FC24 Ada nominasi Balon Dior bang Ha? Emang iya Mending sekarang Tidurnya kan Aduh Gue kalo tidur Takutnya ngantuk Pas jemput istri Kalo mau tidur Di kursi sih Biar gak Gue kalo tidur Di kasur Wah udah pulas banget Jadi ngantuk banget Iya Honda apa-apa Diganti semua yang minim Sakit aja langsung Pam diganti Iya Tapi memang itu SOP nya Memang SOP nya gitu Jadi Honda tuh dia ada SOP nya Tersendiri gitu Ada standarnya Kalo misalkan Udah dirasa ini Udah mulai Udah mulai agak rusak Harus diganti memang Tapi nanti si Si Honda nya tuh ngasih tau Ini Ini tuh harus Ini tuh Sebenernya lebih baik diganti Tapi kalo gak diganti pun Gak apa-apa Cuman ini kayaknya Udah agak-agak Kayak gini kondisinya Nah gitu kalo Honda tuh Cuman kalo masih dipake Juga gak apa-apa Gitu Gak matamu sudah tidak kuat lagi Itu Hayusare Slok atau Octaviana Eh Octaviana Iya bener Gak tau sayang Kayaknya Kak Andri deh Apa Biar terpercaya Biar terpercaya Apa Kalo bengkel resmi Itu banyak Pasti nanti tuh Banyak yang harus diganti Gitu loh Jadi kayak Gak tau yang memang Krusialnya harus diganti Apa gitu Iya tapi Itulah Gak tau bingung Arya yang pernah tidur Di tangga Tapi kan maksudnya Lebih murah sayang Kalo di bengkel lain Kalau ada kerusakan Langsung diganti aja Gitu loh Kalo di Honda Kan mahal Harus keluar Bengkel Honda Terus ke bengkel biasa Jadi pusing Terus aku bawa-bawa di kursi Kita liatin Waduh Terus kali Mas Hadis Aduhai sekali Bila servisnya Iya anjrit Gila Gue aja waktu itu kaget Sampai 8 juta Gue harus ganti Terus gue apa Waktu itu ya Kaki-kaki Sampai berapa Berapa waktu Oh kaki-kaki Berapa Berapa belas gitu Gila emang Terus akhirnya Gue ganti keluar Cuma sejuta Setengah Gue ganti keluar Anjrit Anjrit Arya yang pernah tidur di tangga Mau masuk ke rumah Mas Agan Siapa ya Siapa itu Siapa itu Ah kalo benerin kunci mobil Itu kesalahan berapa sih Benerin kunci mobil Itu mah murah Kunci mobil Benerin kunci mobil Coba kan tukang kunci Udah bisa biasanya Power nap dulu Saka 5 detik Gila lo bentar pisah Itu mah lain power nap Anjir Anjay Rizky Udah hijau gini mah Ganteng Ahoy Dikasih juga lo Rizky Alhamdulillah Tapi Kalo goyang Gitu goyang Gimana penyu 8 juta Ganti oli kan Engga Isi angin Isi angin 8 juta Mama Ajeng Semangat kerjanya hari ini Love you Tuh kata Zara Hei Kak Agil Bau sungut Aduh Hai semua Itu kan si Agil Hai semua Bawa sungut Biar visinya Paling mahal 5 jt Kayak mau patah gitu Oh Iya ke Ini aja ke Duplikat kunci aja Coba penyu itu mah Kalo kunci mah Gue kira Ininya yang sistem Lock Buka kunci Buka Kunci pintunya Udah sikat gigi Aku gak bau Ini gak bau Isi angin mah Diurangnya Ayah gan Oh iya angin apa itu Angin duduk Atau angin apa Octaviana Atau angin muson timur Udah ngeliat username Nah Agil Kayak lagi Liat start game RPG Agility Viva atau Tundu Jin Aduh Jangan Viva Pengen yang intense Gue pengen nyobain Battlefield malah Tapi downloadnya lama Ternyata 86GB Aja Sejam 40 menit Yap Seradi sok Bikin USN Strength sama Eh username Strength sama Intelligent Angin datang Kasih kabar Spa Spa yang hari ini Mokel sok Katanya mau Digitak Agani Mokelnya apa sih lupa Modal kelek ya Vitality I think vitality Orang bikin Anti attack speed Si Grayson Kunalun kan Ya begitulah Ramaru Makanya gak tau Belum tau Gue juga Makanya nih kita cek Main FF Gak sih main FF Gimana Main FF gak sih Mokel Model kelelawar Ajoy Gimana tuh Model kelelawar Bulet Bulet Ajik FF Kenapa maksudnya itu Jin ngetahuin FF Hah Yang ngapain Ngasih tau Gak ada yang mau tau FF bocilnya Pada turu kan FF tuh sekarang Masih rame gak sih bro FF Tapi ada sih temen gue Dia tuh kayak Youtuber buat Anak kecil gitu ya Youtuber bocil Dulu dia kontennya tuh Kayak main Roblox Kalau gak salah Namanya Rasif Kalau kalian tau Dia sekarang main FF sih Cuma gak tau ya Maksudnya pasar FF tuh Masih rame gak sih Di kalangan bocil Atau udah bergeser gitu Kemana Ke game apa gitu Valorant kan udah ada Game mobile nih guys ya Cuma gue rasa Gak mungkin juga sih Bocil main Valorant ya Mas Agan beli Switch Dimana Nintendo Switch Oh keyboard ya Switch keyboard tuh Gue di Kalau gue kemarin Waktu itu di Clover Gaming Gue Switch keyboard kan Seperti biasa Gue mah di Clover Gaming Biar bisa digosen Aku main Roblox Roblox tuh seru gak sih Sudah beri Stigfar Belum hari ini Masya Allah Zara belum Nanti pasti jalan Surga itu FF Duniawi juga FF Maksudnya amat Follow emang belum ada ya guys Follow belum ada ya Mobile nya Rame pisan FF di bocil-bocil Oh masih rame Gila Masih belum bergeser gitu Emang Tapi memang belum ada saingannya ya Maksudnya Game-game kayak gitu Yang memang Nggak ngerti lah Kenapa FF bisa rame Di kalangan bocil Kenapa gak cahu DM FF rame di aing-aing Pesan GoFood Kata emang-emangnya Bentar ya Ini mau buyah Tapi Om gue juga ada yang main FF Om gue loh Bertato Lagi maco lagi ya Main FF Keren banget itu sumpah Pemain FF Paling keren om gue tuh Gue yakin Coba aja A Isang main Roblox Aku seringnya main horror sih Horror Horornya Serem Nyeremin gak penyu itu teh Tapi gue gak ngerti Main Roblox itu dimana sih Downloadnya dimana Kan gak ada di Steam Valo cuma kabar-kabar doang Dari dulu gak jadi Ada game yang mirip Valo di Mobile Mar Dituntut Eh dan Gelok aja Cawdm sih sepi Padahal secara gameplay Salah satu paling oke Di Mobile Ih asli gue juga gitu Kan kemarin gue udah jelasin ya Gue selama ini Gue coba-coba main game ya Main game FPS Khususnya FPS ya Game perang gitu Paling nyaman gue main Cawdm Asli deh Kontrolnya tuh enak Gak tau kenapa ya Kayak satisfying aja gitu Kayak gampang Gak tau Pokoknya enak lah Tapi ternyata Ini ya peminatnya sepi ya Tapi ada aja sih peminatnya Serem kan kadang kalau no halus Kalau no halus Seremnya tuh maksudnya Apa ya Serem ngagetin Atau Apa Seremnya yang bikin serem itu apa Roblox tuh Game apa sih yang seru buat orang yang gak suka main game Game kehidupan Ya Maka nanya game apa yang seru Kalau buat orang yang gak suka main game Ya orang gak suka main game Yaudah gak akan suka main game Cara Gue udah rekomen Rekomenat game FPS Karena namanya arena breakout Itu dimana tuh Di PC atau di mobile Kalau mobile skip banget Suruh-suruh aja soalnya bisa mabar Oh bisa online Roblox tuh banyak servernya kan Gak tau gak ngerti Gas atau Warzone Pengen banget Gue sumpah kangen banget Sumpah pengen banget Itu game gue banget Cuma ya Untuk sekarang Jangan lah guys Warzone Mobile udah keluar Iya katanya udah keluar Tapi buriknya Kayak bubur lemu ya Katanya masih beta Itu katanya rilisnya Agustus kan Aku mainnya Ojoel The Game Wah Itu Ojoel The Game nanti Denger-denger katanya bakal ada ini ya DLC Si Sky Kalo nemu Kalo nemu bagus mah Serem Ngegetin Tapi kalo busuk Ya serem Serem kentang Eh Tapi kalo busuk Oh jadi memang ada yang bagus Ada yang busuk gitu ya Arena breakout Kayak Escape from Dark Wah Itu dimana tuh Arena breakout Di PC bro Dimana downloadnya Aku gak punya temen ya Aku no lab Kamu mau aja temen aku Yah Zara nih Masuk Kamu bau Zara Skip dulu ya Maaf Langsung ditolak Ah Mobile Anjir Ih kesel DLC Adalah tadi DLC gue Tapi keren sih Kata Ingma Abetnya Siska siapa Ada itu Siska temen SMA gua Abis subatuan Mereka warzon Membership only Yap Let's go lah guys Guys lah Lantai membership only guys Kita Mampus Zara disebut bau Udah nyebut aku bau Wai Asyata Langsung Jara diazep Kepokoh 10 Mikartakmukulaipoimaporlakorta Rafa Pagi Rafa Tiba-tiba Tiba-tiba ngepam pagi-pagi Si Rafa Tumben banget Ya Allah Thank you so much Rafa Rafa ya kamu tinggal Dimana Rafa ya ini sekarang Namanya Rata Euro Y Si Rafa Ngasih Euro Ngasih Euro Jol tinggal di Maroko Di Afrika Tinggal dimana Kamu Rafa Sekarang Teh Teh Rafa Kamu dimana Meniaya Ya kamu Darmawan pisang Iya Rafa tuh men Gak pake mediasi Baru juga Saur Ini si Agil mah Sok pisiarin Wai Teh Rafa Kamu Eh di Inggris Si Rafa itu Emang Iya Si Rafa mah Jangan muncul di chat ya Alhamdulillah Ada beli kuota kan Tetep harus nunggu Hei Itu jairnya lama Enggak lama sih Maksudnya harus Nunggu sehari Rafa di Uzbekistan Wow Serius Gak mau main game mobile kan Pasarnya gede game mobile Enggak Terima kasih Kalo itu gue tidak Kecuali kalo memang Sudah pasti ya Kalaupun game mobile Dan sudah pasti Pasarnya rame Dan gue Ketika main bener-bener rame Itu yang nonton Agas Tapi beda channel Bukan ini Emang kenapa Kalo mobile Boleh Boleh Tapi maksudnya Jangan yang Ngebeat lah Auto joget Nanti saya Haus ya Baru juga Saur pak Udah keringin Di bibir saya juga ya Tadi ya Info locker Rafa Ya udah Ayo transfer dulu Nanti mana gantiin Tapi jangan digantiin Sama story IG Jangan Tep Tapi foto kita abisnya gimana ya Anjirot Is Kalo ini gak bisa nge-vlog Kita bro Nanti lah Aduh gimana ya BT Pisan Gue juga gak bisa ngapa-ngapain Pas di luar Anjir buka IG Gak bisa Buka YouTube Gak bisa Terus diam aja gini Tep Misalkan gue ke bengkel kan Si Andri Andri Weiss Tengge-tenge Ini gue service Gimana ya Yaudah kan ini Dicek dulu ya Paling sampai jam 10 Eh sampai jam 11 lah Dari jam 8 Eh dari jam 9 Oh 2 jam ya Andri Yaudah ya Sok-sok-sok Dua jam Gini tuh Aduh BT Pisan Tuh si Rafa Eh muncul si Rafa Eh kamu udah net gitu Rafa Bentar coba kita lihat Bisi nyangkut Iya sih kenapa gak muncul Nambang gak ya waktunya ya Goblog Kenapa ini sosial bas Masuk masuk tapi ini Rafa 5 dolar Rafa terima kasih banyak kata si Rafa gini Di Belanda ini lagi sahur sambil nonton Wah Di Belanda enak pisan di Belanda jam berapa Sekarang Rafa Eh kamu di Belanda kuliah atau hidup biasa Hidup biasa Tadi ngasih lagi aduh Sorry sorry guys coba guys Yang lain donatok 10.000 aja Atau 5.000 gak apa-apa sih 5.000 Ya kenapa sosial bas ini Nama ya 73 jam ya Oh iya 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 nice nice Aku mau gabung membership Tapi kok gak bisa ya Apa karena aku lagi di Indo Jadi gak bisa ya Soalnya keterangannya Suruh nyeting negara gitu Ada yang tau caranya Enggak guys Nah coba dong Ada yang tau gak ini Iva katanya Mau membership nih Bikin video aja kan 2 jam gak ngapa-ngapain di bengkel Dua kali donat Udah nih Rafa udah masuk Alhamdulillah Terima kasih banyak Rafa Di pagi hari ini ya Sedekah subuh Semoga berkah Semoga sehat selalu dilancarkan Rezekina Rafa yang langsung mengalir terus Ya Dibahagia selalu Sehat selalu Rafa Jadi kalo misalkan ada Nyamuk iris IGFT Ngegigit kamu nih Rafa Nyamuknya yang DBD ya Rafa ya Bukan kamunya Nah itu Semoga selalu sehat Diberi perlindungan oleh Allah Nambah itu jadi 73 jam Sip mantap Guten Morgen Walanda Oh Belanda mah Nah itu Selamat pagi tuh Ya Bahasa Belanda Jam 23 51 Ih Gelo Rafa jam segitu Saur jam segitu Macem apa Rafa Gelo Saur jam Tengah malam sih Rafa Sekolah sambil kerja Sama Magang Oh Kamu disana kerja tuh Magang tuh kerja dimana Rafa Kayaknya kerja Kerja sampingnya disana Udah tinggi banget ya gajinya ya Aku lagi di Mersupilami Bisa membership Oh Mersupilami dimana Aduh Terafan Nitip salam untuk penjajah Maksudnya Amin Semoga doanya baik lagi Kak Agan dan kalian semua Amin 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 Dikersakan Karena gusti Allah Eh bener gak sih Dikersakan Gudimurkan bahasa belah nama Bukan salah Dekmi ke deka bolam Nah tuh dagmi deka deka bolam Selamat makan Kerja di supermarket aja Kerja di supermarket aja Magang di rumah sakit Sekolah keperawatan Wah salut sih Gila Rafa Salut banget gue Gila ya Bisa kerja di supermarket Magang di rumah sakit Sekolah keperawatan Edan Edan Si hirup natnya Bener-bener ngeroyoh Si Rafa Edan Di supermarket Sama gak Job desknya Kayak waktu gue main supermarket Simulator Rafa Kalo sama seru tuh Seru banget kayaknya Oh Astaga wajib kaget Astaga wajib kenapa Fan welcome Thank you thank you Morven bukan Morgan Gila Waduh Morven bahaya tuh Anjay Tiga kegiatan dalam beberapa hari Nice 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 Iya anjir gila Pekerjaannya mulia Hastel parah Magangnya Edan Hastel tuh apa sih Enjoy living di Eropa Tapi disana sekarang lagi Musim apa sih Rafa Di Belanda Sekarang tuh kan Bulan Maret ya Maret tuh harusnya musim ini ya Musim rambutan ya Kalo sama bakal mual Kalo sama bakal mual Rafa kamu kerja di supermarket Mual gak Kalo gue mual deh kayaknya Bedanya sambil Ngisi barang doang Bedanya sambil ngisi barang doang Iya itu mah Ngisi barang doang Restocking kan Sama Rafa Terus Barangnya kalo misalkan lo mau restock Barangnya numpuk gak di luar gitu Rafa Kayak di supermarket Hastel te kung fu Kung fu hastel ya Kung fu panda lagi Tadi bos gue nawaran jadi manager Aku mikir-mikir dulu Eh dan si Rafa sejual mahal anjir Langsung dilap Oke bos Gitu ya Gila lo jadi manager anjing Ya lumayan pisan Supermarket manager Wah gila keren banget nih si Rafa Tapi maksudnya Lo kan keperawatan ya Kenapa bisa jadi Mau jadi Apa ditawarkan Bisa Bisa mendapatkan tawaran Menjadi seorang manager di supermarket Maunya jadi owner gitu Rafa bilang Aduh pak Mohon maaf pak Kalo manager saya belum bisa Tapi kalo saya menggantikan bapak Sebagai owner Boleh pak Nah itu kurang aja tuh Bangsit emang Terus si bapaknya tuh Kayak mengaksesnya Oh Bapak pikir-pikir dulu ya Anjir kayak Sempet dipikirin sama si bapaknya Maunya ongkang-ongkang Kaki gajian aja Rafa bilang Apa itu maksudnya Gak main R6 yuk R6 Ini R6 Apa namanya Rainbow Six Siege Anjir capek tuh Kerja di rumah sakit Terus harus sekolah Iya makanya itu Rafa Oh Lo mikir-mikir Karena capek ya Kalo jadi manager Terus kerja di rumah sakit Eh Wah Gue mau nanya nih Rafa Gue mau nanya sama kamu Ya Mumpung ada Rafa tolong jangan kemana-mana dulu nih Gue butuh jawaban dulu lah Minimal Kan kalo di Indonesia Di Indonesia kan kalo rumah sakit Identik pasti Horror gitu kan Karena banyak meninggal disana Gitu-gitulah Pasti banyak ada cerita Disana ada gak Kejadian horror Rafa di Belanda Apalagi di rumah sakit Misalkan kamu kerja malam Sif malam tuh Magang Ada gak kejadian horror Atau lu ada gak sugesti lu tuh kayak Misalkan dia lagi di rumah sakit Malam-malam Terus lu tuh takut sama hantu Itu ada gak Atau lu gak Gak ada sama sekali di luar negeri Soalnya gue waktu di Jepang Gue tuh Beda Gak kayak di Indo Kalo di Indo kayak gue udah rasa takut Aduh takut ada setan gitu ya Misalkan Tapi kalo di Jepang tuh gue gak mikir Ada setan gitu Fleksibel Konsisten Cena belum pernah ambil Libur banyak Sama ekstra kerja terus Boleh aku aja teh Posisi manajernya Kebetulan ada pengalaman 5 tahun Manage diri sendiri Baru 5 tahun Lu manage diri sendiri ya Sisanya di Manage sama siapa tuh Buka Bang Algin Gulung banget Ya Masya Allah Maksud kamu nyindir jerawat Saya yang satu ini Kramat goes to Netherlands Itulah Waktu itu kan kita udah nanya tuh Kata Amel Kata Amel Kata Amel kan di Australia ya Kalo kata Amel di Australia mah Setannya cuman Bule pucet doang Nah siapa tau ada noni Belanda Ya kan Siapa tau ada noni Belanda Rafa kalo disana rumah sakitnya Bakas kuburan gak Banyak sih Cuma cuek aja lebih ke Hah serius Aduh seru ini Hantunya hantu apa Anjay Pocong Belanda ada Rafa Pasal gak ada yang di kafanin disana FJR Ah gak bisa ini Jara duluan ya Agan Semuanya Udah sakit kepala nih Gak sanggup Harus tunduh Pamit undur diri Assalamualaikum Have a good day all Siap Thank you so much Jara Semoga lancar-lancar Tidurnya Ngeriah ada noni Belanda Iya Eh setannya apa Rafa disana Gila Di Belanda Apakah noni Noni Belanda Atau apa Jurik Yahudi Tol Pocongan Pernah ada yang lagi Senandung gitu Suara perempuan Cuma dicuekin aja Senandung tuh Nyanyi gitu ya Kayak Anjir Nyanyinya tuh Genshin Impact Anjir setannya tuh Kayak gitu kan Senandung tuh Keterangan tuh gini Tidak dapat menyelesaikan Pembelian Anda Pastikan telah memilih Negara yang benar Di akun play Anda Kok perkara aku lagi Gak di Indo aja Gak bisa ya Ari kamu sekarang Lagi gak di Indo Iva Kondisinya atau gimana Iva Nah coba kamu Di settingan Playstore nya kali Lokasinya Di ke Indonesia Induluh bisa gak Coba Mediashare Murun itu Rafa Dikira dia lagi Livestreaming Hey Anjing Aku gak tau Anjir udah gak punya Mata batin Iya tapi kan Bisa denger Kamu itu Edan main Genshin Setan Aduh Anjing Anjing Ada aja Berarti lu padat Ya Rafa Maksudnya Gak ada Waktu untuk Kayak nyantai Kayak jalan-jalan Gila ya Kerja di supermarket Iya Magang Iya Anjir Sekolah Iya Aduh Jurusan Keperawatan Ada hantu Katentongan Gat eh Apa itu Katentongan Katentongan Ada Ada solar alarm Itu Istri gue Biarin lah Di playstore Coba setting Pembayaran Eva itu Masih payment Inno gak sih Nah Coba tuh Tadi lanjutin Hei Gani T.A.M.L. Apa Itu A.M.L. Cerita Kalau di Australia Itu Setannya Hantu Bule pucat Itu doang Paling pernah datang Ke mimpi Apa Coba Mimpinya Soalnya gue pernah nih Rafa Siapa tau lu Temen lu Disana Ada yang ngalamin Gue pengen tau Jadi dulu pernah ada yang cerita ke gue Mungkin kalian Kalau ada yang nonton Ini pasti tau nih Dulu tuh pernah ada yang cerita ke gue Dia tuh tinggal di Eropa Sama Setannya disana tuh Gila-gila bro Dia dihantuin sama Lucifer Ya Itu udah bukan Kelasnya udah bukan Kunti lagi men Bukan Kunti Bukan Pocong Bukan ngendro Lucifer Langsung Ya Dihantuin sama Lucifer Bapomet Langsung tuh kayaknya Konten asal dia Bukan 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 Dulu pernah ada yang cerita tuh Dimana Ada yang inget gak Udah raja tair banget Itu mah bro Lucifer tuh Bentar lagi langsung Dihantuin sama Asmodeus tuh ya Asa tau Dimana coba Ada yang inget gak Hantu bule pucet Atau bule salatri Weh Tersarapan Ada yang gak jaga suntangan Anjing suntangan Ada tuh Gila gue shock banget Itu denger ceritanya Sampai Apa namanya Diritengin satannya Lucifer men Lucifer halimawan Nama anak orang Nanti Sain Lucifer Agak mengerikan itu John Namanya Siapa gan Itu tuh dulu ada yang cerita Di gox bro Kalian masa lupa sih Kan dulu di gox tuh ada sesi horor Sesi cerita Nah Kita tuh kayak Shock guys Ada yang Ada yang mau cerita horor gak Nah terus Dari viewers ada yang cerita Inget gak kalian Nah gak tau sih Aku mah cuma pernah Didatengin sama sosok cewek Gitu ngajak Bundir Serem banget Gila Itu mimpi kan Tapi maksudnya Karena aku ngelamun di hal tuh Eh itu itu mimpi Atau real anjir apa Gila lu Ngajak bundir Mengerikan gitu Bang sir Oh iya Oh iya Nginget Nah itu disitu Tapi Rafa Emane tinggal di Belanda Logatna nyunda Bisa Emane Waktu dia Waktu dia Waktu dia Ini apa namanya Voice note Si Rafa Nyunda pisang Mimpi aku Sif malam Terus ngelamun Di hal tuh Oh mimpi Gue kira beneran Gue kiratin Lu tuh tinggal di Ciparai Rafa Ngajaknya pake Bahasa apa teh Nah itu coba Pake bahasa apa Rafa Tapi lu ngerti Bahasa Belanda ya Berarti ya Aku mau sering Aku mah sering Dulu di kosan Pas balik gawe Selalu diketawain kunti Ya kuntinya Musang birahi Ya anjir Itu mah musang birahi Tapi lu ternyata Maksudnya kenapa lu bisa sadar Bahwa itu tuh musang birahi Itu lu sadar pada akhirnya Bagus Bagus tuh Cuma kan kalo ketawa mah Ya jelas ya Maksudnya Kalo ketawa tuh Kita bisa berpikiran positif Oh itu mah musang birahi Tapi kalo nangis Itu mah ga mungkin Nangis suara musang birahi bro Nah ada gitunya tuh Wah aduh Serem tuh Kirim cerita ke Keramas Keramat Bukan Keramas Aku juga ngelamun di Battleground Langsung meninggal Di Pasco Di Pasco tuh dimana Oh di Pasir Kalikya Atau tinggal di Belanda Tenggerti Bahasa Aku mah Ya kan Pake Bahasa Inggris Musang di KDRT itu mah Musang di KDRT Aku mah kayak ada pergerakan Gek nyeakin gue anjir Kayak ada pergerakan Oh lu mah yang Orang yang Ini ya Orang-orang yang Tipikal yang Yaudah cuek aja gitu Nggak yang Itu apa Itu apa Sumpah gue liat Sumpah gue liat Gue liat bayangan Sumpah Nggak gitu ya lu ya Kayak ada bayangan Udah cuek gitu Berarti suara musang Depresi itu Suara nangis Berarti musang birahi Tapi terjadi kawin Oh Musang birahi Tapi gak ini ya Apa namanya Tapi aneh Aneh na Nangis na Ayah Sesungguhkan na Agan Nah itu loh Udah nanti ya Kita cerita Nanti malem guys Seru nih Gue berharap Nanti malem Banyak cerita horror Dan banyak Yang ngirim video Atau foto Penampakan horornya Gue berharap Nanti malem ya Rafa nanti malem Kita bakal ada sesi horror Seru tuh Rafa ya Eh berarti Belanda sama Indonesia Beda kan lu disana Jam 12 ya Oh beda 6 jam ya Berarti ya Rafa Beda 6 jam Busang nyasar Nyari mamahnya Ya lebih ke masing-masing aja Tahu waktu Kalo memang bukan waktu Buat istirahat Ya baca doa lah Langsung ngepel Sambil di doain Acik langsung ngepel Kok langsung ngepel Aduh ya Allah Guys ngantuk guys Gue guys Jam berapa sih Allah Udah jam 6 Power nap Meren Musang anak Yang sebatang Kara Anjir mencari ibunya 6 jam Soalnya lagi musim Semih disini Mau ke musim panas Kalo winter Beda 5 jam Kok bisa geser begitu Musim semi Berarti lagi musim-musimnya Mau ke musim panas ya Lagi dingin Atau lagi panas Musim semi Berarti udah panas Udah mulai panas ya Rafa Mas Agan ikut kuliah online Sok Mangga Man Air pelnya didoain Ih Anjing orang Sunda banget Itu mah anjing Air pelnya didoain Terus di empel Anjing bener Itu jaman dulu Gue Kayak begitu tuh Anjing di Belanda Kayak begitu Bang Tapi etak kejadian Unggal Apa Unggal poin Malam Sabtu Waya dah etas Selalu berulang Anjir Pidakku musang Bukan jadwal kawin Woy Bisa jadi Maksudnya Gak tau lah Udah next travel Disini mah Air minum Yang didoain disana Mah air pel Enggak Gue juga gitu Agir sumpah Gue dipelin juga Jadi air Air doa Dipelin Kalo gak dimandiin Gitu Emang enggak ya Sehari cerah Sehari hujan Sehari mendung Sehari badai Gitu ya Nice lah Konsisten Stabil Baru-baru kelas Maksudnya Oh Kalo semi Biasanya gak terlalu vulgar Bukan itu Anjis Terlazim Awesome ya horror Mandi pake air Bukan Mandi pake air doa Maksudnya Ya kan Sama di Sumedang Aing gitu Om Aing Emang Gila beda planet Nah kan Sama kan Gue juga dulu Kayak gitu Anjir Malah cuek Aku mah dibanding Eropa Lebih serem Di Indo Ya iya sih Pasti Udah Paling serem tuh Hantuin tuh Udah gak ada Gak ada lawan Kunti Pocong Karek apal Ayah Caipel Didoakan Ada Gue dulu pernah Kalo enggak Ini Dilempar garam Ngelempar garam Katanya Dinoma Kebantu sama Cerita masyarakatnya Makanya jadi lebih serem Iya Betul Udah memang orang Indo tuh Apa ya Ongkoh suka Sama horor Sama hal-hal Bahwa horor Tapi Jadi segala sesuatu Dikaitkan sama horor Padahal Itu belum tentu Jadi kayak Sesimpel mungkin Itu hal yang Belum kita ketahuin Kayak kemarin Kayak Apa namanya Pagi emang sepi ya Maksudnya Rafa di Belanda Ada kebun awit Tapi Rafa Kalau VOC Sebelah mananya Masih ada gak Kantor VOC Disana Rafa Jangan seharian Anjir Si Sabrin Udah Udah Tapi Aeng Bertidur Bentar Tahu Anjir Asli Kantor Enggak ada Kalau kapal Pas VOC Masih ada Ajek Serius Kapalnya Masih ada Oh Di museum Gitu ya Maksudnya VW VOC Masih bergerak Sampai sekarang Sabrin udah tau Tikum Tai Anjir Masih Ngebahas Tai Ini si Sabrin Kalo main Gartik Langsung nih Pasti Tai nih Gambarnya Edan Si Sabrin Belal Gitu Asli Anjir Ngantuk Banget Ini gue Bro Asli Brin Maksudnya Yang Iga Masih ada Nggak sih Brin Yang apa Si Brin Lupa Yang belum Kesana Wais Sumpah Waktu itu Mau sama istri Orang Nggak jadi Anjir Nggak jadi Wais Udah tau Demi Allah Edan Gitu Ari Belanda Goblog Di Belanda Ngomongin VWC Kayak hal yang Tabu Nggak Kayak di negara Si Pablo Escobar Kan Tabu Kalo ngomongin Dia Oh iya gitu Sumpah Gue baru tau bro Kalo ngomongin Pablo Escobar Tabu Tapi guys Tabu tuh Kayak berbunyi Tau Tabu Berbunyi Gemparkan Gemparkan Alam Sunyi Berkumendang Sob Nah iya itu Lagi di Youtube Anjir Parah Gue belum nyoba Panjang Ceritanya Sok tuh Saberin dibikin novelnya Kalo panjang Ceritanya mah Nanti gue beli Novelnya Gue baca Tapi denger-dengar Ada museum Sejarah Indonesia Yang cuma boleh Dikunjungin Sama orang Belanda Doang Tapi Nggak tau Hah Wah itu bangsa Kayaknya musim-musim Lagi mencut orang Indo Ya jadi nih temen-temen Dulu kita Bangsa kita tuh Memencut orang Indo Karena orang-orang Indo Itu pemalas Dan cocok Menjadi babu Gitu loh kayak Si Turgetnya tuh ya Goblok banget Itu sumpah Dimana tuh Rafa Cari coba Pagi gan Sorry Telat Abis harapan nih Oke Oh lagi gak puasa Kamu Ya tadi bikin novel Tikum tai Anjing Memelihara Peribumi Tapi bluetoothnya tuh Ternyata kita tuh Bukan di jajah bro Tapi memang orang Indonesia Itu mageran gitu loh Nah orang Belanda tuh Sebenernya Kayak mecut Kayak nyuruh kerja tuh Biar Nggak pada males Orang Indonesia Kerja yang bener Gawes Itu Lebahan Wae Maksudnya kan orang Belanda Maksudnya gitu ya Ingin mendidik Perilaku orang Indonesia Agar tidak malas Supaya tidak Gitu-gitu aja Kehidupannya Aku gak tau Malah tau dari orang Belanda Ngu belajar bodohnya Di Indonesia Tapi gini loh Rafa Orang Belanda tuh Mereka diajarkan Sejarahnya ya Apakah memang mereka diajarkan Bahwa Belanda tuh Pernah menjajah Indonesia Atau beda tuh ceritanya Kayak Jepang kan beda Di Jepang tuh Orang-orang Jepang Diajarkan bahwa Mereka tuh tidak menjajah Indonesia Tapi mereka tuh apa ya Waktu itu gue pernah denger dimana Gue lupa Tapi mereka tuh Kayak Sama Indonesia tuh ngapain ya Itu gue lupa Velg jadikan buat garisan Ah diamlah Kadhafi Wijaya Ini aja gue mau service Didegan tekut Mahal bayarnya Judulnya dimana aku Berada Isinya perjalanan tai Goblok anjing Isinya perjalanan tai Apa itu buku macem apa Siapa yang mau beli Maknanya apa anjir Membaca isi perjalanan tai Apa anjing Tapi jangan beja-beja ya Eh udah ini banyak yang nonton Mau gak mau Orang Belanda bisa bahasa Sunda kan Bisa tuh si Rafa Contohnya Di sekolah Belanda Diajarin gak ya Kalau Belanda pernah diajarin Kalau di Jepang kan Nah enjing ini Gue baru banget ngomongin Si Ramaru Nyontek ya kamu ya Ramaru ya Nyontek waj Di Belanda ada orang Yang lancar Sunda Kalau gak salah kan Banyak kamus bahasa Sunda Yang diambil mereka Oh iya Gue pernah liat tuh Gak tau yang lupa Tapi pokoknya ada tuh Yang dia lancar bahasa Jawa Ada Oh iya yang masih sobar Di bar-bar kelas Aduh iya mohon maaf bang Atau sebenernya Belanda gak ngejajah Indo yang play victim Nah itu bener Cerita lucu nih Waktu aku sama disini Belajar sejarah Demi beda pisan Tuh kan Coba Rafa Rafa Please spill Spill Coba Lu tuh Lu memang tinggal di Belanda Dari kecil ya Perjalanan tadi dari closet Ke safety tank Anjing Bukan dari closet Dari ini Dari lubang tai kita Eh lubang pantat kita Wah Eden buku tai gitu Sabrina Masih ada bukunya Masih disimpan Seharusnya harus dibalikin Nah Coba-coba Rafa Coba-coba Kasih tau weh Sumpah gue penasaran banget Asli Mereka tuh Oh iya Mereka tuh Diajarinnya tuh apa Pas ke India tuh ngapain Kan kalo kita mah Dijajah Gitu lah Sampai ada Hari kemerdekaan Nah mereka tuh apa tuh Next podcast Barang Rafa Yap Betul tuh Seru banget itu Enggak aku tinggal Aku tinggal Pas lulus SMP Langsung ke Belanda Oh Oh berarti dari mulai SMA ya Sama keluarga berarti kamu Oh kamu sama keluarga disana Gue kira tuh lu Ini Maksudnya kayak Beasiswa kuliah Ke Belanda Atau memang pas baru Lulus SMA Langsung ke Belanda Rafa kamu kan disana Kalo ini disana Ngekos gak? Kalo anak kosan Kamu kayak Makan di warteg gitu Gak sih ada wartegnya Gak sih disana Rafa? Rafa orang Belandatnya Nafasnya gimana? Gue pernah baca ya Eh sorry Gue pernah liat di Youtube Kayak National Geographic Kalo di orang Belanda Kayak gini nafasnya nih Nah gitu tuh Kalo orang Belanda Nafasnya katanya ya Gak tau gue juga Bener gak itu Rafa? Mereka mah paling ngakunya Belanda rempah Apa anjing? Niatnya ingin Sejahterakan Nusantara Mereka kalo dipandang mereka Nah itu tuh bisa jadi tuh Bisa jadi tuh Ingin membantu Perekonomian Indonesia Gitu kan Malah Belanda gak mau Keperikan Indonesia Hah? Oh my god Plot twist banget Isien aku mah gak basit Nggak gak apa-apa Maksudnya Bapak Tere orang sini Maksudnya kayak Makan versi murah di Belanda Gitu kalo di Jepang kan Kayak di 7-Eleven tuh Di Sevel Eh iya gak sih 7-Eleven namanya lupa gue Di Sevel Kalo gak salah Yang murah tuh kalo di Jepang Mau nafas nak itu Asal di dunia zombie Jika Mau nafas nak kayak gitu Terberisik Pisa nanya di Belanda Nafasnya gitu semua Anjing Temen ayah juga ada kan Yang di Belanda Nama unifnya Eramus Kalo gak salah Tapi Kosok makanan Seblak Ah Seblak Ada ya populer Ada disana Seblak ya Emang pas tahun Belanda belum ngakuin Baru ngakuin Tahun berapa Nah itu Enggak Itu apa Maksudnya mereka tuh Mengedukasi ke Anak jaman sekarangnya tuh Ketika di Indonesia Belanda ngapain Wartak Bahari ada gak Gak gitu Oke itu disebutnya Klanken G sama SCH Ngebacanya kayak Ngeluarin hak Klanken G sama Klanken G Itu ya Apa anjir Maksudnya Kombinasi Jepang Eh kombinasi Kombini Kombini apa Halo Febrian Anjir dari tahun 2015 Febrian ngechatnya tuh Setiap Ngechat Bang Bang Udah Gak ada topik lagi Gak ada pertanyaan Bang Udah Cabut mungkin Dia Udah lah Gak usah bikin Gak usah bikin PR yang Macem-macem Baru-baru Gue ngantuk Mana-ngantuk Mana haus Lagi ini baru sahur Gue te Hoax Weh Sok di translate Hohe Godhead Cara bacanya gimana Ho Gue tau Hohe Godhead Hohe Godhead tuh Ini belum cara bacanya ya Artinya tuh Kamu Kok Mungkin Nah itu artinya gitu Kamu kok Itu kalo dibacanya Hohe Hohe Itu dibacanya Kami Kong Kalo God Itu Bungla Head Jadi gitu Kami Kong Bungla Nah itu Kalo Godhead Dibacanya Memang Kalo Belanda Agak susah Teks Belanda tuh Agak ribet Ininya bacanya Emang jauh Emang jauh Emang gitu Ibarat pas Pas-pasan sama orang yang dikenal Oi Bang Udah aja Artinya Oh Kumadamang Oh iya Bener-bener Kumadamang ya Trik ya Anak Aku kenapa masih suka nonton Kuma Goblok Aduh anjing Ongkot ini Ujung haus Tapi anggar Di layanan Oh iya juga Aduh anjing Anjing Itu mah kebanyakan Sate kambing Kenceng gitu kan Aduh Kenapa ngarang Sini langsung Time out aja Si agan gak nih Jangan dong Tapi bacanya gimana Itu tuh apa Tadi Hohe Nah ini Hohe Godhead Dibacanya gimana Ram Aku Mahadamang ya Hohe Godhead Hohe Godhead Lebih ke Bahasa ini Pakistan Jigar Hohe Godhead Hohe Godhead Hohe Godhead Aduh anjing Aduh Aduh Ngeode biar di donate PN sih Bukan Maksudnya di ini aja Anjing Maksudnya ditulis aja gitu Di text Oh ini gimana Apa ngeode donate Eh boleh Kalo VN lebih jelas ya Pake cola-cola Si gana Merah ada nyangkok Oh Bisa donate Kalo di Sosiabas Bisa VN Itu si Rafa Kemarin kan waktu itu VN dia Kan warteg Daerah Dago Yang buka siang Dimana Di Cimahe Udah pasti buka semua Skrebo Anjing Agak jadi Aeng itu gini Apa Apa So Nah gitu Ah make sense Ah anjing Mending moller lah Cape Aduh guys Gua powernap dulu deh guys Aduh udah 6.25 lagi Aduh guys powernap dulu 5 menit lah Ntar ya 5 menit aja guys Ini 5 menit nih Gua tidur bentar Gap gitu Ya Sepanian lagi nanti lah Iya makanya Gue takut pas nyetir Ngantuk bro Baru tidur 3 jam Baru tidur 3 jam kita Itu udah di VN Eh gak muncul lagi Notifikasinya Ih sumpah gak muncul lagi Ini kena Kenapa gak muncul ya Wah anjir thank you Rafa Rafa thank you Nah Satu Mikar takmu kulai poima porla korta Rafa Ngomongnya emangnya yang didonet gitu Cara bacanya kayak gini Who hothead Gak gak pengen Ya mau pengen didonet sih Tapi maksudnya gak Bukan kode Who hothead Kita mah juga Sunda Who hothead Who hothead ya Who hothead Kayak Cina itu mah Logatnya Who hothead Gue mah damang Itu kayak Hongkong Ini kayak bahasa Hongkong Iya kayak Ke Thailand Bener ke Thailand Who hothead Salah nih Salah nih Si Rafa mah Tiga bahasa Marsepilami Tak itu Atau Rafa emangnya jelas Jangan emang Ya kan tak Mirip Jangan-jangan Rafatnya si Yuli Emang mirip Ajik Asli Siga si Yuli Ngomong Nga Iya gitu Nggak G-nya kayak Lebih jelas G-nya G-nya Lebih jelas Who hothead Emang ada huruf G Who hothead Gu 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 hothead Gu hothead Gitu ya Ini ini Bahasa kasarnya di Bahasa kasarnya di Belanda Apa Apa Lo tau gak Kan kalo di Kalo di Spanyol Laputa Nah Laputa Who hothead Oh Who hothead Who hothead Gak jadi Jadi kamu tidur Ini udah jam segini bre Aduh ini kayaknya Gue ke bengkel Honda resmi Gitu ya Biar bisa tidur Atau kan Kalo ke si Andri Kan itu bengkel rumahan ya Misalkan Andri Ini mobil Oh iya Ini dicek dulu ya Sampai jam 11 Paling ya Kan tunggu aja ya Andri boleh Ini ikut tidur di kamar Nah gitu kali ya Mana si Andri ada gak ya Gak tau malu Gitu banget anjing Kalau bisa di kamar papa Andri yang kasarnya Ini king size Biar lega Who hothead Kalo di Sunda Who hothead Anjing Who hothead Ngiring hash Tiasa Ah boleh Tapi bayarin Lebih buat sewa kamar Nah gapapalah Kalo itu Mana aja Gak ada kuota Gimana mau map Oh iya ya Ah Ah ini mah udah Bangka resmi sih Mau alor disana Gru kan Lanjut Wah Ustibasim Satu Mikar takmukulai poima porla korta Rafa Kalo bahasa Sepanyolnya Puta madre Kalo Bahasa belananya Ikang kermuder Anjing Keren banget Ikang kermuder Apa itu artinya Anjing Mararadolas ya Anjing Gitu ya Puta madre ya Coba Google Ikang kermuder Translate Puta madre Mana sih Spain Coba Spain Keren banget itu bahasanya Eh Spanyol Nah Spanyol Ke Ini nih Belanda 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 Oh Belanda tuh ini ya Belanda Kamu dimana Bentar Puta madre 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 Ini nih Kludzak Kludzak Nah tuh Kludzak Coba-coba ulang lagi deng Si itu ngomong apa sih Tadi lupa Kalau bahasa Spanyolnya Puta madre Kalau bahasa belananya Ikang kermuder Narang nih Siram Ikang kermuder Bagus loh Ikang kermuder Coba Ikang kermuder Ya Ikang kermuder Ikang kermuder Eh kok gak bisa sih ini Miknya Y Kanker Muder Gini bukan tulisannya Rafa Ikang kermuder Penyakit ya Katain penyakit Oh ini mungkin maksud anda J Kanker Muder Dari Bengali Oh kamu di Bengali Di Bengali Kamu te ya Bukan di Belanda ya Kanker tenggorokan Artinya Artinya Inusia Oh J J J J Kanker Tu cancer muera Tu cancer muere Muere Coba Indonesia Inusia Pembunuh kanker anda Ajik Si ikang kernya Dituisannya gimana Nah itu Ikang kermuder Kanker tuh gitu Tulisannya bro Nah Gini kan Kalau di Belanda Om Moeder Ibu Oh iya bro Indusia Lamplaimu Oh J Itu kamu ya J itu ya Y Y Kamu ya Kankernya gimana tulisannya Jauh banget Tanji Semoga balik Nggak bahas-bahas aja Sekian Oh iya Mother 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 Father Father Papa Father Bener Kanker Tulusannya Tuh J Kanker Mother Ibumu Yang Menderita kanker Astag Kasar 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 banget Rafa Itu mah Gila Kasar Bisan Ya Kanker Muder Ya Kanker Muder En Fuder Kalau kakak Kakak perempuan Suster Kakak perempuan Suster Anjing Bruder Suner Kalau anak laki-laki Suner Mau lihat Istri Isteri dulu guys Bitar Ternyata 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 Kaget Kalo misalkan di Belanda kan Kayak penyakit gitu teh Kayak kanker teh Kayak apa sih Dijadikan bahasa kasar gitu loh Sensitif gitu Oh dijadiin bahasa kasar Jadi kalo misalkan mau ngata-ngatain tuh jadi kayak penyakit gitu ya Kayak penyakit gitu ya Jadi bisa gak kalo Jikanker muder tuh diganti misalkan Jikamandel muder Nah tuh bisa tuh ya Eh jikamandel muder Itu kasar tuh kalo di Belanda Medis pisah Iya anjir bener Jikamandel muder Nah tuh wah itu kasar tuh Sayang mah apa sih Iya basok mandi Iya raja singa Fooder kalo raja singa ke fooder sih Ah kalo lagi stream gini Biasa teh aja ngemantauin lewat hapenya tuh Kadang deh suka liat lewat hapenya Oh ini nih Apalagi si Will ini Kau bayang mau pake penyakit ambayin Kau bayang mau pake penyakit ambayin BANI GOBLOCK! BANI GOBLOCK! Anjing balek goblok! Cina anjing goblok bisa goblok lagi goblok lagi anjing anjing goblok bisa dan anjing sirapa bajis ih kok gua gak bisa replay sih oh mana goblok ya mana goblok anjing goblok bisa dan anjing ah ini nih BANI GOBLOCK! SUKA BRIETNYA BANI GOBLOCK! SUKA BRIETNYA Aduh anjing rafa sesat iya anjing pasti si rafa tuh ngajarinya tuh hincit berem gini anjing cuman hincit berem tuh guys bahasa yang selalu diajarkan ke orang-orang non Sunda padahal kita orang Sunda sendiri tuh gak pernah bilang hincit berem gitu loh kayak kalo keses sama Sunda hincit berem gak pernah anjrit tapi tuh selalu diajarin tuh kayak kalo orang-orang yang gak ngerti Sunda hincit berem hincit berem tuh artinya cantik selalu gitu anjing aduh anjing yang cowok bilang cika beliat eh cika beliatnya apa ya gue dulu pernah denger apa sih cika beliatnya orang Polandia itu oh apa sayang apa bentar bentar guys iya 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 deh kaya gak bisa ubah men gak ada kuata gak ada uang aku Cika beliat artinya apa sih cika beliatnya lupa gue tuh kayak sering denger deh ke temen jawa juga pasti bilangnya hancit pasti itu mah udah pasti ayah bebetulan gak bisa bahasa sunda disuruh ke warung terus disuruh beli hancit anjit goblom bu mau beli hancit terus ibunya te aduh ini paling ini seadanya kayak gini nih gak apa-apa si ibunya te malah mau lagi padahal kayak gini ah ini seadanya nih tuh gak apa-apa udah kayak gini aduh anjing lebih kocak mah pas chatan DFB dia pasti pisahin bahasa kasar oh apa maksudnya di teks ya kayak di teks itu ya anjir disana masih main FB anjing gila disini memboro-boro anjir berarti lu udah lama gak ke Indo ya Rav kok FB-nya beda anjing di Belanda sama disini berarti aduh masih pagi astagfirullahaladzim ya Allah di Indonesia sama Belanda beda berapa tahun disini juga asa masih asa aja yang main FB tapi disini tuh maksudnya bukan jadi sosial media yang sering dipake anak muda jaman sekarang gitu loh FB paling kecuman buat jual beli gitu jarang banget orang sekarang main FB literally bener-bener main FB gitu ada di temen aku orang Maroko ngomong bahasa kasar tapi nyari dulu di RC nah coba 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 Rav coba Rav gue tungguin Rav coba orang Maroko tuh itu si temen lu yang ngomong kasar itu yang orang Maroko itu ini ya temennya Ridwan Barkowi ya coba tanya deh Rafa kenal gak sama Ridwan Barkowi takutnya satu keluarga lagi juga beli musang kalo diinum mah FB mah buat aki-aki puber jaman enak gel aki-aki puber enggak tahun kemarin pulang adik ngajak ke sate uyah aku lupa semoga tahun depan wah anjis udah gulung tika Rafa sekarang kalau mau sih kenko visi Rafa ya itu oh berarti kamu harus di Bandung ya speak about video net ini enggak maksudnya kan ngirimnya mau lewat mana lagi gitu ada orang Sundawa yang suka ngomong oh nah coba Rafa kamu populerkan tuh oh gitu di Belanda coba coba Rafa kamu populer coba suruh orang Belanda kayak gitu tuh oh kalau salah gitu atau gak nah aduh Rafa setunya udah gak ada inanilahi temen aku orang Brazil jago futsal tapi pas ngesang bau lauk anjing gublok anjing krean kalau anjing orang Brazil bau anjir masa jago futsal bau lauk gublok senjatisan anjing 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 nah setunya itu gulung tiket kan gak apa-apa waktu itu memang lagi ada kendala aja lagi ada kendala di tempat terus kita mau nyari tempat juga kayak masih belum nemu yang ideal jadi yaudah lah kita stop dulu gitu pernah aku disebut Werdas 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 te nonton maksudnya Werdas te apa maksudnya lovindang orang mau di kantor sok nyeplos munusara te oh sindrom nah itu katanya mas si hari korupsi agar korupsi aduh gue mau tidur dulu guys mau powernap guys aduh untungnya ini kayaknya gue jadinya ke ini deh bangkar resmi gitu ya aduh bingung woy bangkar resmi gitu ya guys biar biar ngantuk eh biar tidur ngantuk weh mana Rafa orang Marokonya dari tadi kamu bilang tidur-tidur gak jadi iya eh setengah-setengah ini gue tuh udah gue tuh ini tau apa namanya udah paling suka tuh kalau misalkan sesi ngobrol kayak misalkan ngobrol kemana kesana kemari tuh suka tuh gue kalau misalkan kayak gini kayak gini nih kayak tadi malam aja itu lagi seru banget tuh ngobrol tuh ngobrol tapi tuh kayak harus tidur kan jadi tuh kayak bimbang di kantas gimana kabarnya baik alhamdulillah hibernasi aja dulu Ais jangan dong halo bu selamat pagi tidur udah mah ada wifi lagi kan makin weh betah mana di dealer dan pam aja harga wow aduh jangan sampe please jangan sampe jangan sampe tolong tuh di DM aduh hape gue disana lagi lagi di cas lo ngedem apa video sebentar oh ini ada nih si rafa ngirim di di apa di IG eh mana kok ilang notifnya buka di PCW tuh kan oh iya ya bentar-bentar bisa-bisa di PC gue lupa anjing gue lupa si ya goblok si ya goblok si ya goblok apa apa si ya goblok si ya goblok apa apa si ya goblok anjing anjing goblok bisa dan anjing itu orang marok anjing goblok enggak itu vn guys gak ada video ininya vn di whatsapp si ya goblok apa apa si ya goblok anjing anjing goblok bisa dan anjing kenapa aduh langsyat langsyat suara zie ya enggak sama anjing renyah kita bisa dikirim anjing aduh anjing anjing oh i shot lah vn ya itu vn vn whatsapp itu bentar-bentar gue cas lagi guys bentar eh dikirim lagi loh ada lagi ada lagi kita lihat ini ada lagi ini ada lagi ngomong apa lagi nih i oh i oh i fois i oh i oh i oh Aduh, anjing Aduh, anjing Aduh, anjing Ini semua pagi-pagi bangsa Anjing, kenapa? Aduh, anjing Ciri kotor Tangkuraksia, anjing langsung dibalas Kasar lu sekarang, anjing Aduh, anjing Anjing Aduh, anjing Jema tolol Tangkuraksia, tagoblo, kangkuras Ciri kotor Anjing, anjing Aduh, lucu banget, anjing Aduh Anjing, lucu banget Logatnya, anjing Astagfirullahaladzim, ya Allah Lagi-lagi coba Lagi-lagi coba Dibikin videonya tuh di tiktok Lucu tuh Siap-siap aja dihujat Aduh, video pas dia ngomong sunat Nah, Rafa coba-coba-coba Kirimin lagi, coba Aduh, anjing Astagfirullahaladzim, ya Allah Aduh, ya Allah Aku nyari dulu, sok, 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 sok Coba-coba Ini si Tapi si Rafa kan tadi Dia ini ya Apa namanya Donate tuh Pakai video Pakai media share Lah berarti dia tuh Harus upload ke Youtube Niat banget aja dia Teman kakakku di sekolah Johan Dewit Dia upload dong, anjir Eh bukan, deng Ini gak tau siapa, anjing Oh adiknya Adiknya yang upload Adiknya yang upload, anjir Teman kakakku di sekolah Johan Dewit Judulnya begitu Apa sayang Ya, sok, kamu dulu Ya, sok Pagi, agen Pagi, Afif Hanubowo Ya, selamat pagi Itu mama Aku yang Oh Mama kamu Kenapa Judul teman kakak aku, anjir Apa Ya, sok Aduh, guys, gue ngantuk banget Ya, sok, kamu Guys, gue mau mandi dulu, guys Kita siap-siap Mau cabut OTW Nanti kita nge-focus Di Discord Ntar, kita prepare dulu deh Apa Lah, pokoknya udah Zilma goblok Zilma goblok Eh, Zilma tolol Anjing Ini nih, mau-mau Bentar-bentar Nyalah gak Sudah, ngalah Afif Thank you so much Afif Kenapa ngirim jangkrik Afif Makin ngantuk, gue Nanti lo makin ngantuk Cekering pagi dulu Aduh, Afif Thank you so Nggak filosofinya apa Ngirim jangkrik, Afif Cekering pagi cekering Cekeringnya bukan cekering jangkrik Nah, ini mah Kedengeran Nah, Afif Ini mah kedengeran Iya, bener Ini masih kedengeran nih, Pip Kalau nanti nge-vlog Udah gak kedengeran Oh, iya bener Di server SOD ya Tunggu, tunggu Di server Eh, di server Thank you, Afif Thank you so much Thank you so much Yo Coba ini ada SOD gak disini SOD Kami tercinta Iya, iya Yuk, aku mau mandi dulu guys Baturan aku ngomong cahu Itu liatlah video Oh, ini Yuk, abis ini mandi guys Mandi, mandi yuk Kita mandi guys Ini bentar Si Rafa ngirim lagi katanya Anjing, keren gini Ayo temennya Cahu Mukanya udah keren banget Kayak rapper aja Cahu Lu harus liat mukanya Nanti-nanti guys Gua mandi dulu, gua mandi dulu guys Gua mandi dulu Oke Iya bener Kayak di pasar-pasar Kayak lagi negang cahu Anjing Mukanya udah kayak rapper Anjing Sumpah Apif Nyamuk terkadang Dia walaupun tidak pernah makan Tapi selalu Meminum Darah yang tak pernah Gede Bikin dia gede Ya Ya Yuk, thank you semua Tapi thank you Thank you Selamat mandi Ya, siap-siap Gua mandi dulu guys Gua mandi dulu Bentar, bentar Puas-puasin aja denger Suara nyamuk Tuh guys Geter Juga Eminem Bukan lebih ke Aiken Lebih ke Aiken Anjing Ya, ini aku mandi sayang Cahu Eh Lupa guys Timernya Timernya Aduh Salah Ya Allah Gak bisa di Nah Udah ya Bentar guys Eh, gue mute dulu Bentar Ini gue play musik Mau copy right dulu Sampai jumpa selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Ya A plus kiri Tuh 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 mulai ga dingin tuh Asehnya ga dingin banyak lah Ya makanya nanti di cek Gimana di aduh ini macet bro di Citi Rep ya kondisi disini macet seperti biasa lah Yang segini lagi macet-macetnya lagi lucu-lucunya Dan cuaca pun cerah tapi berawan sekarang Kayaknya hujan deh hari ini Kayaknya ya Kayaknya ga malu tuh kayaknya ya Kayaknya hujan bro Semoga hujan lah nanti Pas udah dirumah tapi hujannya Kayak sore gitu Enak tuh Masya Allah Macet tuh Ae Ya disini memang daerah macet Tapi air service jalan mas Service jalan Maksudnya service gue rutin kok Baru Pas kapan ya gue terakhir service tuh kalo ga salah awal tahun ya Awal tahun service nih Sekarang ini mau gue service lagi nih Sebenernya Kalaupun ga ada kerusakan Mau gue tetep cek service gitu Karena gue mau mudikan Jadi kalo gue service mah rutin Kayaknya ini gara-gara Gara-gara compressor AC sih menurut gue Soalnya kalo mesinnya dari Dari waktu itu sehat-sehat aja gitu loh Normal-normal aja Semoga ya harusnya Tinggalnya si Andri Ada apa? AC Ada rekanannya Rekanannya temennya si Temennya papanya Jangan si teteh Kirinya mau kemana ceknya Gak tau eh Tapi kayaknya kayak antri deh Kayak papanya antri deh Jangan pas aku pulang hujan lah Kayaknya mending service AC dulu gak sih sayang Jadi gini loh Maksudnya Kalo AC kan fungsial banget ya tingin Kalo AC itu panas gitu loh Wah menyiksa banget ya gak bisa gitu Kayak gak bisa gitu loh Nah siapa tak Kalo misalnya udah enak udah tingin Kan enak tuh mau kemana Juga mau service kemana Nyantai lah enak Dan ya masih bisa dipakai juga gitu Kalo AC yang macu tuh kayak Mau pake juga ya aduh males pisang Nah syukur-syukur Bunyi-bunyi itu dari compressor Oh ya Oh ya Gunung batu gitu ya Tak ya di gunung batu bagus Gak sempurnya Gunung batu ya di gunung batunya Bukan yang di pastir Kalo di pastir kan beda lagi tuh Yang sananya Kalo yang di pastir mah kalo yang tanya tetep Tapi kalo Enggak tapi kalo yang di pastir mah Dia tuh langsung Oh ini mau langsung diganti semua Nah kalo yang disitu mah Paling dicek dulu kayaknya Siapa tau bisa Cuman di ininya doang Ininya doang Jadi gak Gak harus langsung diganti semua Gitu kalo yang di gunung batu mah Yang di pastir mah Oh ini mah sayang Masih bagus Cuman Suaranya aja Astagfirma Si bapak Astagfirma Yui Woi Afif siapa yang ngeliat apa itu Aduh kenapanya Kalo selesai Siapa yang ngeliat itu Bentar guys Bentar guys Gue gak bisa liat Comment ini Aduh Afif ngirim lagu korea Jangan bilang Enggak bukan Siapa yang ngirim lagu korea Jadinya Takutnya strike lagi Aduh Lagu korea Pip kalo ada mediasare Guys Kalo mediasare Jangan lagu korea Suka strik banget itu Si copyrightnya Suka strike Copyright strike Aduh Tapi mukanya lah Mukan muka korea Enggak kalo Koperan lah Dari lagu Dari audio Semoga gak strike ya Thank you Apep Emang si Yui Kemarin waktu itu Waktu gue kena strike Musik video ya Guys Semoga ya Semoga ya Semoga ya Tapi kita jaga Cari aman aja lah Katanya Bagus dong Main waktu itu Yang cek AC AIMA Cek dinamu Power Widok Gak apa-apa Pip Gak apa-apa Pip Semoga aman Jumat Jumat makan Memang macet Guys Menurut kalian Opini kalian Gimana guys Gue mending langsung ke Bengkel Atau mending gue ke Service AC dulu ya Service AC dulu sih Kayaknya ya Kayaknya sih suaranya dari AC sih Iya kayaknya Kan kita ada di AC Kan kita ada suaranya Atau sih ya Lalu ke bengkelnya Bengkel Boleh sih Kalau ke bengkel Kalau ke bengkel AC Aku bisa pulang sayang Soalnya Pasti sampai siang banget Dari tadi baru ngebongkar Dari tadi belum servisnya Atau lama pisan Aku tahu Harus Jumatan Jadi mending pulangnya Kerumah Nanti aku bisa jemput kamu Pakai motor lagi ya Jadi aku bisa live juga Atau Matak di pau Atau Astagfirullahaladzim Pengkel dulu Coba minta cek yang Digunbat dulu aja kan Ayah mau deket mah Iya ya Cek yang digunbat dulu aja Siapa tahu Dari kompresor AC-nya sih Nggak dingin Soalnya tuh Coba-coba Nggak cobain Soalnya tuh Bareng gitu loh bro Pas AC-nya mati Pas itu suara bunyi itu Tengah Ada gitu Bareng pisan Cekin mah di hot Kalau minta cekin doang Yang mah berarti ke bengkar resmi ya Ya gak sih Dingin sekarang mah pagi-pagi Kamar ini mah gusti Inu Agung Itu dihambus Pakai baham Tidur di mobil guys Itu mah kena LCD-nya kan Waduh Kayaknya kita ke bengkar resmi aja Kita ke bengkar resmi aja Minta cekin gitu Gila itu maksudnya Gila udah 1,6 guys alhamdulillah Tiga juta 400 lagi Tiga juta 400 lagi Ya Allah Masya Allah Tiga koma empat lagi guys Ah mau nyari gamis Tau toko gamis bagus gak Gamis ya pip Betulanya pokoknya si Yuli Ada gitu Tau Kamu di daerah mana pip Kalau Mening online Pip kan Mening Cari gamis Ini online Bagus-bagus ya Tapi ada yang pokoknya itu Ini baju Ini baju yang gue pake Bagus ini Online bagus Bisa buat muslim Buat baju muslim cocok Ini nih Yang gue pake Buat sehari-hari juga bagus Casual Tuh Enggak Pip Nanti gue share linknya Pip Kalau mau pip Banyak pen gamis Kalau gamis Gue belum pernah beli gamis Si panu tuh bagus Gamis tuh Gamis cowok Gamis cowok Iya cowok Gamis cowok Gamis cowok Gamis yang langsung ngeblus kebawah kan Gamis cowok Gamis tuh yang ngeblus kebawah kan Iya buat cowok Di mana Gamis cowok Gamis cowok Si panu tuh bagus tuh Anjir gamisnya bagus-bagus Karena badannya bagus Loh Meremeh Salah Tidak 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 Buset Bukan jadi begini Tidak Hai agak ngerti depan hai 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 nah oh apakah bukan baju panjang gitu buat Jumatan bagus buat Lebaran juga bagus ini cocok banget jadi kayak semi baju kokoh tapi kayak casual juga iya gitu dan ini tuh bikin gak buncit tuh ya ini kalian gak emang aku gak buncit sayang udah iya iya ini emang aku mau lagi cuti lagi cuti Bil cuti sebulan kita sekarang cuti sebulan kemarin cuma sebutnya sakit banget gym jadi kayak aduh udah agak melembek dikit nanti setelah setelah puasa insyaallah comeback stronger pokoknya mah guys udah sumpah jadi buka lagi aduh tipe kotnya pegaget pengen benerin langsung benerin AC nya dulu gitu loh kita kompon AC dulu aja bangka resmi besok depan gak abis menyiksa soalnya masalahnya bro kalau suara mesin kalau suara bersih gitu itu kan maksudnya hanya mengganggu pendengaran ya masih bisa lah gitu kita masih nyaman lah di dalam mobilnya masih nyaman ini keluar AC nya mati aduh oh buru-buru nyaman bos spill bisa kali ini siapin udah bilang itu nanti pas amin seminggu lebaran ada yang waru hehehe ngade jangan amin seminggu tuh abis amin berapa minggu panik timnya boleh lah kalian kejian pada awal bulan atau akhir bulan sih guys enggak kalau akhir bulan akhir-akhir bulan kaluaran bahwa woi belum ditransfer lagi sabil ih sabi lupa steburazim kalau ada chatnya di RAT sampai 999 tahu itu udah dibaca aduh sabil sumpah lupa bil belum transfernya bila 40.000 sayang bil mau dikirim kapan itu bil ya sifat iya cepat-cepat Bukan star syndrome emang gue kadang suka terbengkalai chat WhatsApp tuh kan gue udah udah bilang apalagi pas Subaton pas Subaton tuh gue kayak jarang jadi jarang ngecek HP jadinya Hai butuh Subaton tuh bener-bener di depan PC terus bro di rumah teh Hai bener-bener udah waktu kosong di depan udah full di depan PC gua mah Subaton sekarang ya guys kalau Subaton sekarang nih bener-bener full di depan PC kirim jam kapan ini agar alamatnya W20 cuci kan soseng itu tolong DM aja ke sambil mau dikirim itu soalnya biar 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 coba DM ke ajang bil Oh iya eh aku caten di WhatsApp IG sisa bil apa lupa sepilion ya hai 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 alamatnya W20 ya 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 sama totalnya hai 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 keluaran bahola eh kita belum lihat video yang dikirim siapa lagi anjir Hai udah macet ya di arah gua Hai pereka lu makanya cheater banget itu kita umum Astagfirullah Zim dari tadi timernya nggak nyala sayang bentar Guys oh jangan nih kacik juga suara pesawat ya suara mesin mobilku kayak suara mesin pesawat bro nyala ya apa lagi take off si gereson pengen potong rambut ya eh udah hai 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 itu bisa totalnya sama nomor ini udah di WhatsApp ya kawo ipa nyuci mobil Hai semua kebesar Hai terakhir kayak disini Tuh, ga ada bunyinya Iya guys, kalo dimatiin bunyinya hilang guys Kalo ACnya dimatiin tuh Kalo... Tapi suaranya tuh masih ada Walaupun dimatiin Tuh Tuh, ada suara Kaya suara apa ya Misalkan ada yang gesek gitu loh besinya Tuh, nggak kasih, besok kok bengkara setelah Jadi pas ngeseknya diperiksa aja Aduh, ini sih mobilnya Kayaknya naun, sino Nah tinggal guys Tipikal ibu-ibu Juli Dibuka tuh sayang Jadi paling apa enak Sambil kita update-nya Para rirari Para rirari Muldi Mulut diam Mulutnya diam Gue enggak terlalu dingin Nggak tau Jadi apa deh Jadi matamu Matamu Ku mulai Jatuh cintaku Melihat Melihat arah bayangnya Dari mata Kepat ku jatuh Jatuh cintaku Jatuh cintaku Melihat Panon tunuh Barat gitu kan asli Dari matamu Gue mulai Sayang Jatuh cintaku Cintaku Jatuh cintaku Jatuh cintaku Si mobil sempat di mana Si mobil sempat di Siapa? 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 Siapa udah lama? nama nama mandi ius nama mobilnya jezi di ini yul di dahlia di lia yang robotik car wash itu bagus itu murah lagi maksudnya di harga segitu tuh bagus banget bersih banget 45.000 kalo luar doang kalo sama kolong itu tuh 55 ya kalo sama orangnya dimandiin juga itu turun di 10.000 apa apa malah tuh harga diri dong ada 24 jam malam tutup ya mobil kecil murah ini masuknya mobil sedang 45 ya kalo luar doang ya luar doang tuh 45 sama kolong sama kolong udah dibersihin sama dalemnya juga guys siapa yang potong rambut siapa yang potong rambut hei karena baby kan eh guys 3 kalian apa enggak enggak sih enggak sih dihaq dihack 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 Hai Ainsharwa si eh sama pada keluar sendiri Cina coba coba lihat coba lihat coba lihat karena lupa lagi pas otiki gue apa enggak ya Enggak guys kalau centang di rumah enggak enggak aku kalau gue tadu ya Allah bercanda ya Allah error merendah IG nya tapi bisa login lagi enggak bisa login lagi enggak tapi hai 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 tapi kalau misalkan enggak cuman lu doang omong apa-apa si Agil kan gitu juga tuh berarti memang dari Instagramnya itu Hai makhantuk hai 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 ngepe lupa atau Oh itu ya Asiva yang asifik itu dulu Waktu pernah ketemu di kenapa tapi mau dia ngedm kenapa tuh ngomongin waktu di Prambors itu jadi narasumber gitu dia jadi narasumber dia waktu dulu sama Bang Mandiri iya nggak cuma dia doang pada yang itu tapi itu gua eh gua tapi aku ini tahu tapi aku baru tahu dia follow banyak banget dan video dia rame banget aja kayak dia emang edukasi bahasa isyarat Oh iya daun tuh katanya di Twitter rame going down 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 and I just can't believe my first love a bear and my baby 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 aduh gua mas cantiknya siapa ini siapa ini penuh nggak sayang ini itu top lady kamu dulu enggak tahu ketika top lady Aduh mama cantiknya top lady ok 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 sudah tinggal istri guys istri sudah bekerja sekarang kita sendiri terima kasih terima kasih terima kasih ada mobil bro disana bro aduh papa gantengnya anjay atur mohon ibu sindikersa kan kugus di Allah subhanahu wa ta'ala yap sekarang kita sedang antar istri ke tempat kerja sekarang kita langsung menuju ke bengkel AC yang ada di jalan gunbat rock street eh rocky mountain mobil siapa gan ini mobil gua CR-V hybrid CR-V hybrid tahun 2024 yang terbaru yang harganya 800 juta itu ya ya amin btw pokoknya jam setengah 9 kan di mapamah gak apa-apa gua nunggu di daerah sana aja tidur dulu tidur dulu lah sejam setengah jam lumayan ku melihat ku melihat ada bayangnya ku melihat mesopan ada oi Najar Dziękuję jatuh jatuh terus yakin tidur cuma setengah jam setengah jam Pakai ini dong Pakai timer Gue bisa pakai timer Pakai timer jam udah paling ampuh tuh Langsung ngorejak Inna lillahi wa inna ilaihi roji'u Ya Allah Masya Allah Ada yang meninggal guys Masya Allah Meninggal di bulan puasa ya Kamari wa inna pit 7 matan Ya kemarin kan Itu mah parah bro ngantuknya Eh dan bisa nih tuh mah Eh dan Nggak kuat banget Kalau ini mah ngantuknya biasa Sebenernya sih Ngantuk biasa ini aja masih kuat nih Kalau nggak kuat banget Wah udah teler gue udah nggak bisa tuh Udah wah udah lepan-lepan gitu Sekarang mah ngantuknya ngantuk normal Ngantuk-ngantuk kurang tidur biasa Kan yang kronis Waktu minggu lalu mah gila men Ngantuknya edan Edan-edanan Kalau nggak salah itu malamnya abis ini bro Abis joget-joget Kalau nggak salah deh Semoga hari ini menyentuh 100 jam Let's go MAP udah 100 jam loh Gokil BATS anjir MAP 100 jam anjir Gila Sebulan sih MAP itu Satu jam mana 24 jam lagi dah Lampanya anjir emang Kok ini datang kan Mau luar kayaknya Agak naik sekiranya ada Pengkel khusus Honda nggak Gue mah biasanya kalau service Apa-apa ke bengkel resmi sih Cuma kalau misalkan ternyata pas ke bengkel resmi itu servisnya Kayak di atas 5 juta lah Kayak sampai 8 juta Di atas 10 juta gitu ya Nah gue biasanya ke Keluar bengkel resmi tuh Biasanya gue tuh ke bengkel apa ya Namanya tuh ada di daerah buah batu disanalah Aduh namanya apa ya Itu tuh gue dapet rekomendasi dari grup Honda CRV Gen3 Ada CRV Gen3 Brotherhood lah G3 CRV G3 Brotherhood Nah itu rekomendasinya kalau di Bandung disana Waktu itu gue pernah tune up sekali disana Pasar bawah tuh enak Murah lagi Itu di eh ya hampir sama sih kayak di beres Cuma kalau gue service perawatan di beres sih biasanya Pengkel resmi Jadi sekalian dicek juga di scan dan segala macem Alhamdulillah normal sih Dari sampai sekarang mesin mesin selalu normal Pernah ada masalah Ini baru sekarang ada Issue ada problem kayak begini Ada bunyi-bunyi gini Gak tau ini dari AC kayaknya sih Semoga ya semoga aja dari AC aja Jangan sampai dari yang lain lah Soalnya gue mah ganti oli aja selalu tepat waktu Bahkan lebih cepet Ganti oli tuh Soalnya mobil tua masalahnya bro Jadi kayak harus Bener-bener jangan Jangan dinanti-nanti gitu loh perawatannya Kalau mobil tua mah Apalagi oli yang gitu-gitu Aduh kalau dinanti-nanti Gue tune up aja kayak Berapa bulan sekali bro Tune up mobil ini Udah berapa kali gue ya Nanti aja pas malo bareng Gue tune up lagi nih Berarti nanti kalau besok Kepala resmi Gue tune up nih kayaknya nih Kalian Supanya memudik Nanti guys Agenda kita tuh Karena kita mau mudik ya Kita mau mudik Jadi nanti kita mau Ke bankkal Itu udah pasti sih Ke bankkal resmi Mau cek-cek kondisi mobil Ini nanti besok kayaknya Walaupun nanti udah normal gitu ya Ini walaupun nanti udah normal AC udah bener Ternyata semuanya udah kesolve Semua nih di service yang hari ini Gue tetep bakal bankkal resmi Untuk ngecek-ngecekin yang lain Gitu ya Sekalian Cukup juga Habis itu Nanti kita Mau ke auto net care Kayaknya minggu depan deh Ke auto net care Ke auto net care Buat Maintenance Perawatan chatnya Si krisan Biar dia mulus Bening Kita harus di korea apa Bentar guys Susah guys Baca komennya Agak sulit nih Jalannya lagi Jalannya lagi Ini bentar Fokus nyetir dulu ya Fokus nyetir Eh tapi disini Tumain kosong Oh anak sekolah Udah pada masuk Tumain kosong Terima kasih 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 Service Terima kasih 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 Anjir Terima kasih Terima kasih Jadi Terima kasih 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 Terima kasih